Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang cara membarik mancari aksi silinder ya dengan metode 90 derajat caranya itu lebih gampang ini dibanding cara-cara yang lain simak silinder itu adalah suatu kelainan mata ya yang kalau melihat itu berbayang nah ini kalau memeriksa mata silinder mau periksa sendiri atau periksa sama orang atau memeriksa orang itu kalau misalnya kita meriksa minus itu atau plusnya itu mentok ditambahin plus juga nggak bisa ditambahin minus juga tetap nggak bisa itu kemungkinan ada silindernya ya untuk alat yang diperlukan ya seperti biasa itu alat periksa mata ya ada trial lens ya trial lens terus nilai lancat ya untuk bacanya sama lensa-lensanya ya trial lens di terus ada alat periksanya kalau mau meriksa mata ya untuk urutan juga sama ya pertama kita ngelakuin anamnisa ya anamnisa itu keluhannya apa terus sudah 6 lensa kita ke ACS visus ACS visus itu eh saya meriksa dengan kemampuan mata udah tanpa lensa ya jadi kita tutup sebelah-sebelah gini sampai melihat channel lancat nanti sampai berapa ya bisanya terus ke BPS BPS itu pakai lensa ya bedanya kalau ACS visus tadi tanpa lensa kalau BPS dengan lensa nah jika kita udah dapat BPS nya misalnya saya dapat BPS nya minus satu ya misalnya dapatnya minus satu seperti ini nah gimana cara mencari silinder dengan aksis 90 derajat ya ini ditutup sebelah dulu seperti ini seperti biasa ya kalau memerinsah mata silinder itu harus ditambahin dengan minus silinder setengah plus seperempat ya kenapa harus pakai plus seperempat jadi silinder ini sebenarnya itu berbanding dengan minus ya jadi setengah silinder itu sama dengan minus seperempat jadi kalau misalnya kita nggak kurangi nanti matanya akan pusing ya dan pemeriksaan juga akan ngawur kemana-mana nggak akan dapat ya jadi kita harus pakai plus seperempat plus seperempat saya punya nya warna putih ya ada yang lain juga bisa sama silinder setengah nah silinder setengah kalau silinder itu disininya ada garisnya ya ini buat aksis jadi kita pasang jadi kita pasang plus seperempat sama silinder setengah nah untuk pertama kali pasang kita ke 90-an ya 90 jadi si garisnya itu ada di atas 90 nah ini udah 90 derajat dicobain dicobain seperti ini nanti nanti dilihat ya senilen catnya apakah lebih jelas atau sama aja atau tambah buram ya kalau misalnya diginiin oh tambah buram misalnya terus diputar ke 180 ya terus diputar ke 180 tadi dibandingkan yang tadi atau yang ini yang lebih jelas ya misalnya yang 180 ini yang lebih jelas ya Nah udah 180 lebih jelas berarti aksisnya di sekitar 180-an ya Nah kita coba bandingkan lagi ya antara 180 sama 45 karena takutnya aksisnya oblik ya karena takutnya aksisnya oblik ya oblik itu aksis miring ini 180 sama 45 ini mana yang lebih jelas ya ini apa yang di 45 atau di 180 ya Nah kalau misalnya Oh masih di 45 eh masih di 180 nah udah gitu coba bandingkan lagi di 100 di 180 tadi sama 30 ya mana yang lebih jelas nah jika masih tetap di 180 lebih jelas jadi kemungkinan mungkin mungkin jelas atau bisa nah jadi kemungkinan Aksisnya yang terus 180 sampai 45 ya 2020 atau sampai 45 jadi enggak mungkin 45 ke atas ya Tapi sekarang kita bandingkan lagi dari 180 itu ketiga puluh ya jadi dibagi dua 45 nya itu 30 Dicoba Hai nah seperti ini misalnya 180 atau 313 yang lebih jelas ya Kita putar lagi ke 30 Seperti ini Nah kalau misalnya lebih jelas di Masih di 180 Nah kalau misalnya masih di 180 Jadi kemungkinan si aksisnya antara 180 sampai 30 ya Nah kita coba lagi bandingkan 180 ini sama 15 ya Kita bandingkan sama 15 Bagi 2 lagi 30 nya Lebih jelas mana Misalnya oh lebih jelas di 15 gitu ya Berarti aksisnya antara 15 sama 30 Kita coba lagi antara 15 sama 20 Mana yang lebih jelas gitu Oh di 20 Berarti aksisnya itu 20 Jadi dibagi 2 bagi 2 gitu ya Ada juga yang lebih ekstrim Diputer langsung Mana yang lebih jelas itu juga bisa Cuma nanti Kepaknya agak pusing ya Kalau diputer langsung Jadi udah mencari aksi silinder ketemu Baru ditambahin silindernya ya Sampai jelas ya Penambahannya setengah-setengah Setengah Plus 1,4 Seperti itu ya Nanti pemeriksaannya seperti biasa ya Ada Dukrong Nanti terus Balancing Dukelder Dan nanti trial ya Seperti itu ya Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Tentang cara Mencari aksi silinder Dengan metode 90 derajat ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, komentar Saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih